Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan saya di channel Born Weekend Sekarang kita masuk dalam sesi Sharing dengan yang Sinta Oke teman-teman dalam video kali ini Saya ingin membahas tentang Peserta yang tidak lolos Dan ingin mengajukan Sanggahannya untuk SKB CPNS Teman-teman jadi untuk Teman-teman di luar sana yang masih kurang Puas dengan hasil SKB nya Menemukan ada kejanggalan Kejanggalan atau Ketidakpuasan, kecurigaan Dan yang lain-lain kalian bisa Mengajukan sanggahan tentang SKB melalui SSCN teman-teman Menggunakan akun Yang digunakan pada saat Pendaftaran CPNS awal Jadi Bagaimana sih caranya untuk Mengajukan sanggahan ini akan kita Bahas lebih lanjut Jangan lupa buat support selalu Born Weekend Caranya klik like tinggalkan Untuk komentar Serta subscribe Jadi langkah pertama Untuk teman-teman yang Tidak lolos Dan ingin mengajukan Sanggahan kalian Yang pertama kali dilakukan adalah Jadi langkah pertama Peserta login Ke akun SSCN 2019 Melalui tautan Mengajukan HTTPS SSCN daftar .bkn.co.id Garis milik Login Dan mengisikan username NIK Dan password Akun yang telah dibuat Saat registrasi Jadi Jika telah berhasil login Maka peserta akan dihadapkan Dengan pengumuman Lulus atau tidaknya Jadi Kalau misalnya Tidak lulus Maka akan muncul Tombol Ajukan Sanggah Untuk mengajukan Sanggahan Dari hasil pengumuman Tidak lulusnya peserta Mohon perhatikan Tanggal berakhir Sanggah Karena jika sudah Melewati batas Waktu sanggah Maka tombol Ajukan sanggah Akan otomatis hilang Dan peserta Tidak dapat lagi Melakukan Sanggahan Pada kolom sanggah Peserta akan dihadapkan Dengan halaman Di bawah ini Yang berisikan Perihal sanggah Alasan sanggah Dan kolom Unggahan bukti sanggah Jika peserta Memilih perihal sanggah Mengenai sertifikat pendidik Dan nilai SKB CAT Silahkan langsung Isikan alasan sanggahan Dan bukti sanggahannya Tetapi Jika peserta Memilih perihal sanggah Mengenai nilai SKB non CAT Jika ada Maka akan muncul pilihan Metode SKB Mana yang ingin disanggah Kolom Metode SKB Hanya akan muncul Jika instansi peserta Mengadakan tes SKB Selain dengan Metode CAT Misalnya nih Untuk SKB non CAT Seperti Tes potensi akademik Tes praktik kerja Psikotest Wawancara Kesehatan Dan lain sebagainya Jika peserta Telah selesai Mengisi kolom Sanggahan Silahkan klik Tombol Akhiri Proses sanggah Maka akan muncul Kotak peringatan Seperti di bawah ini Data-data yang Di inputkan Di kolom Sanggah Sudah tidak dapat Diubah kembali Setelah peserta Mengklik Ia pada Kotak peringatan Peserta yang sudah Pernah melakukan Sanggahan Tidak dapat melakukan Sanggahan kembali Silahkan menunggu Jawaban dari Sanggahan tersebut Yang akan dijawab Oleh instansi Yang dilamar Oleh peserta Sekian dulu Tentang konten Pengajuan Sanggahan Jadi untuk kalian Yang tidak lulus Tidaknya kalian bisa Mengajukan sanggahan Apabila masih ada Beban di hati Masih ada kecurigaan Masih ada Hal-hal yang Pingin kalian ketahui Tentang ketidak lulusan Kalian Kalian bisa mengajukan Sanggah Kalian juga Udah Jadi itu udah Bagus sih sistemnya Karena Pada CPNS periode Periode sebelumnya Itu Belum ada Proses Pengajuan Sanggahan Teman-teman Jadi Kalau gak lulus Ya udah Terima nasib Gitu Tapi karena CPNS periode 2019 Ini ada Sebuah Masa Sanggah Itu sangat Keren banget Jadi kalian tuh Bisa Lebih Tahu Apa yang bikin Kalian gagal Biar Di periode Selanjutnya Kalian bisa Lolos Dan mempersiapkan diri Sebaik mungkin Atau siapa Tahu Sanggahan Kalian bisa Diterima Kan kita Gak tau ya Teman-teman Yang penting Kalian udah Berusaha Untuk mengetahui Kenapa Kalian itu Gak lost Kalau misalnya Kalian masih penasaran Masih ada Kecurigaan Masih ada Beban di hati Kalian bisa Mengajukan Sanggahan Dengan Bukti-bukti Yang bisa Kalian ajukan Gitu Sekian dulu Video dari kami Semoga bisa Bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Buat support Selalu Buat weekend Caranya Klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe